Kalo misalnya emang belum cukup usia, jangan minum dulu. Terus ya tobat lah. Halo, gue Pety. Hari ini gue ditemenin bapak. Faus and Lubis. Hari ini dari mana, Pak? Dari tadi di sini. Ya, kebetulan gue bersenang-senang bersama 5 orang kawan gue. Dan Kai menyebutkan di CCTV. Oke. Dan hari ini gue pengen ngobrol-ngobrol sama Ojang soal pergelaran Hippie Pura 8 Desember kemarin. Wah, oke sih itu. Tapi yang serunya hari ini kita ditemani oleh 5 teman-teman kita yang lainnya. Oke, apa itu? Yaitu 5 jenis alkohol Nusantara. Lebih seru lagi itu namanya. Betul sekali. Gue suka yang kayak gini nih. Penasaran alkoholnya apa aja, tetap di sini. Sejutan malam rasanya ku menunggu. Oke, sekarang kita, lu tahu ini apa? Arak Banten. Arak Banten. Udah pernah minum, Pak? Sebelumnya? Sudah sih. Gue belum pernah nih. Jadi katanya, arak itu alkoholnya bisa sampai 50% Oke. Iya, 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 iya. Jadi gue start ngamain tinggi dulu biar kita enak ngobrolnya. Oke, luar biasa. Oke, gimana Pak? Silahkan Bapak Alkohol Nusantara untuk menuangkan di sini. Siap. Dan langsung mata gue ijo nih ngeliatnya gini. Ini baru namanya, apa ya, talk show gitu. Harusnya tuh emang seperti ini. Oh iya. Selamat datang di Suara Gembira. Memang kita tuh emang suka menjamu tamu-tamu kita tuh dengan kesukaan-kesukaan. Oh, single gitu ya? Gue nggak ngerti sih sebenernya. Iya, sebenernya ini single lebih sih. Eh nggak boleh ngomong bahasa Inggris, single tuh apa sih? Oh iya, nggak boleh ngomong bahasa Inggris. Satuan. Satuan. Ini hiji, ini hiji. Cheers tuh bahasa Indonesia nya apa? Bersulang. Bersulang, Bapak. Oke. Pertanyaan pertama. Sudah nggak tadi barengan oke-nya? Satu frekuensi gitu ya? Satu frekuensi. Oke, lanjut. Gue muncet kemana-mana nih minumnya. Oke, oke. Oke. Pauza Rubis? Belom apa-apa. Belom apa. Udah nyengguk. Skak. Pak, pergelaran suara gembira ketiga. Kenapa sih selalu pengen hadir kalau misalnya diajak sama anak-anak suara gembira? Jan, ayo dong. Kayo dong. Sebenernya karena misinya sih, misinya suara gembira itu. Ini beda. Karena apa ya, dari awal gue ketemu OI gitu. Itu udah langsung, wah ini nih. Ini mungkin salah satu jawaban dari miti gue juga yang pengen mengindonesiakan kembali anak muda gitu loh. Yang pada dasarnya menjadi kebarat-baratan itu hal yang keren gitu. Tapi tidak melihat ke sini, ke budaya kita sendiri gitu loh. Dan gue pengen sih yang melihat tuh budaya kita tuh dipandang prestige. Ah, sorry pak. Buang se-Inglis lagi. Iya, jangan. Gak boleh. Itu udah yang jagain dari pak kamu. Katanya tuh buang se-Inglis kasih goceng ya gitu ya? Iya, katanya jangan pak. Jangan. Iya. Gue pengen anak muda tuh nganggep bahwa budaya kita ini adalah apa ya, mahal lah gitu loh. Iya. Seperti yang tanggal 8 kemarin kan itu penonton disitu semua sangat terkesima. Bukan dari segi pemainnya atau dari segi seberapa tenar penyanyinya gitu. Tapi itu semua animonya pecah saat reak ponorogo itu keluar. Iya. Ternyata budaya Indonesia bisa seheboh ini. Bisa seheboh ini gitu. Dan itu kenapa gue mau selalu setiap diajak suara gembira karena dari misinya itu sendiri sih. Mengindonesiakan lagi generasi muda. Dan kita sebagai generasi muda dan nanti ada lagi pasti generasi penerus sampai penerusnya lagi, penerusnya lagi. Tetap cinta sama budaya Indonesia. Amin. Amin. Semuanya. Amin. Eh, ngomong-ngomong tiga pergelaran. Pergelaran apa aja sih? Gue baru ikut tiga ya. Dari yang Tributu Chandra Darussman sama Asma Radahana. Dan yang terakhir kemarin Hebrew Raya. Oke. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya. Mari kita ganti teman kita yang satu lagi ya. Siap, siap, siap. Teman-teman mana satu lagi. Ciu. Beri satu kejutangan. Ciu. Ini namanya Ciu. Gue udah pernah minum sih sebelumnya. Pernah ngobokin gue ya. Iya. Kan Bapak emang karakternya tuh identik dengan yang kayak gini-gini. Sebenernya ya, gue sih peminum lah bukan pemabuk. Untungnya gitu. Untungnya gitu. Untungnya ya. Jadi tuang nih? Tuang lah. Oke siap. Buat teman-teman di rumah ini jangan minum-minum sembarangan ya. Tempat yang aman. Tempat yang aman iya. Jangan menyetir. Jangan menyetir. Terus kalau misalnya emang belum cukup usia. Jauh udah, jangan minum aja. Terus ya tobat lah. Tobates. Ciu. Ciu. Bersulang dulu. Bersulang. 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 Aduh Tuhan. Selalu gini ya rasa Ciu ya? Hmm. Menurut lu gimana? Dibanding Arak tadi? Gue sih lebih suka Arak sebenernya. Gue juga. Ciu. Entah mengapa. Karena lengket ya. Karakternya dia tuh kalau minuman luar kayak. Dikret. Vodka lebih tepat ya. Ada kayak rasa lengketnya itu yang bikin gue gak suka. Gue jujur. Walaupun minuman luar pun. Vodka atau whisky. Gue lebih suka whisky. Oh. Dan karakter minuman lokal gue lebih suka yang spirit. Spirit kayak Arak. Maksudnya masuk Arak atau Arak. Coba Pak. Jelaskan kalau ini berarti tipenya apa? Ini gak. Maksudnya gak. 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 Bukan. Doner lah. Maksudnya kayak. Oke. Bikin. Ya chill. Kalau misalkan gue abis minum Arak biasanya minum Arak minum cap tikus. Cap tikus spirit juga tuh. Kenceng lah gitu. Arak. Cap tikus. Itu. Bawanya pengen main bola plastik dong. Seru banget sih. Parah. Ya kan. Lu berasa sama Radino gitu. Gotek-gotek. Kita berarti udah ngomong masingin. Berapa ya? Kayaknya udah 50.000 deh. Mendingnya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silahkan. Silahkan. Nah. Penampilan dari pergelaran-pergelaran yang tadi tuh. Asmar Radana. Chandra Darusman. Terus terakhir. Hiphipura. Mana sih yang menurut lu paling berkesan buat lu? Dan mungkin ya. Setiap dari pergelarannya. Ada kesan masing-masing. Mungkin lu bisa ceritain satu-satu. Tapi. Gue pengen tau. Mana sih yang paling. Pertantangan. Pertantangan sendiri. Gitu. Di antara ketiga. Pagelaran kemarin. Jujur sih. Dari pagelaran pertama. Asmar Radana. Tributo Om Chandra. Areanya Om Chandra Darusman. Dan yang terakhir. Itu dua. Pagelaran yang animonya paling-paling berasa. Tidak. Karena. Tidak sih. Sebenarnya tiga-tiganya sih. Oke. Cintain satu-satu mungkin. Kenapa berkesan banget. Iya. Berkesan karena. Prosesnya sih. Gue tipikal orang yang. Setiap. Ada pagelaran. Apapun itu. Pertunjukan apapun itu. Baik musikal. Teater. Ataupun. Ngeband di panggung pensi. Itu itu. Yang gue. Apa ya. Yang gue nikmati adalah prosesnya. Proses. Latihannya. Proses. Nyalasin dengan orang-orang yang. Apa ya. Yang baru gue kenal juga. Gue. Gue bermusik. Bukan bersama CCTV sini. Yang orang-orang baru. Terus gue juga. Nari di sini. Nah. Tapi dari tiga penularan itu. Apakah lo tangguh sendiri. Atau. Sempat berkolaborasi sama. Sempat. Waktu itu. Berkolaborasi sama. Louis. Oh iya iya. Terus. Berempat sama Louis. Ben Siongbing sama. Iya. 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 Ayo. Ayo. Hanyutkan. Segala rusur rindu. Suka cantik cerita. Jangan jelek aku. Ya karena. Itu sih. Di antara ketiga. Pagelaran yang pernah gue ikuti. Di suara gembira. Setiap pagelaran punya cerita masing-masing. Dan selalu menarik. Selalu menarik. Selalu menarik. Prosesnya seru. Dan yang emang ini proses pertunjukan gitu loh. Kayak. Di teater. Oh iya. Latar belakang gue. Ya gue. Main di jalan. Jual narkoba. Hahaha. Baik. Hahaha. Berkesenian lah. Lebih tepatnya. Dari. 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 Dari dulu. Terus. Kebetulan. Gue meneruskan kuliah gue di IKJ. Oke. Terus disitu. Gue. Ikut. Bersama. Ternyata gue kerja di DPT. Tutup. Ikut. Suara gembira. Ada musika lutung kasarung. Udah enteng ya pak. Apa? Enak. Iya enak. Lancar. Susah. Ada musika lutung kasarung. Itu sebenarnya ada di bawah. Yang tadi ketemu. Barusan aja. Oh gitu. Iya iya iya. Itu temen yang jadi lutung kasarung tuh. Lutung-lutungnya ada di bawah. Lutung. Ambil semua. Serius. Ambil semua ada di bawah tuh. Terus. Akhirnya. Di. Bersama masih di DPT. Gue. Lebih dapet. Apa ya. Di. Banyak ilmu. Dalam. Dalam. Mempresentasikan karya. Oke. Di musik. Jadi gue kuliah musik. Di DPT. Tapi bukannya lebih ke teater. Iya 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 iya. Gue kuliah musik. Gue ngambil ilmunya di musik. Gue kuliah musik. Gue olah vokal. Tapi. Menyajikan musik gue. Gue banyak belajar dari. Mas Dita Dari. Di musik Lutung-lutung. Sudah. Sudah situlah. Akhirnya gue ikut juga sama peko teater. HGNA. Ya. Terus gue sering sharing-sharing sama Mas Gayu Awe. Yang dulu. Dan ya. Disitulah. Mungkin. Menjadi sosok gue yang seperti ini. Iya. Tuhan lagi dong. Tuhan lagi. Yang keras yang ternama. Kita harus. Kalau misalnya ada waktu itu harus mendapatkan restu. Dari orang tua. Betul sekali. Tuang pak. Langsung. Anggur gingseng. Dan sebenarnya. Tisadi dulu tuh botolnya botol coklat ya botol merah. Terus. Tapi dia kan harus pakai. Namanya. Alat buka ini. Alat buka ini bahasa Indonesia. Alat buka botol lah pokoknya. Akhirnya. Karena. Penjualannya makin. Bagus. Dulu kan yang minum intisadi. Waktu jaman intisari 4000 kan. Siapa sih yang mau minum ya kan. Ah. Olibajay. Ingat gak sih dia. Olibajay. Sempet kan. Olibajay. Ngapain minum olibajay. Itu jadi. Iya. Disampit dulu minumnya. Terus. Akhirnya. Lama-lama makin laku. Dan. Jadilah botolnya seperti itu. Yang botolnya hijau. Yang bisa. Langsung. Wah. Kretek-kretek. Selesai. Eh botolnya tapi ini banget loh. Lokal banget loh. Ini banget. Cabai-cabai depok juga bisa buka. Kalau dulu ribet bukanya. Ini kan waktu lama. Itu tuang gue ya. Tuang dulu. Ngerti banget ya cabai depok. Iya. Ngerti banget sih cabai depok. Sering ya Pak. Baca-baca depok ya Pak. Aduh enggak dong. Aku sama. Dede di Senoparty aja deh. Senoparty. Eh. Gak adil. Gak adil. Eh. Tapi katanya ini. Oh iya lo kurang. Banyak. Gue menemukan fakta ternyata banyak. Kalau misalnya udah dioplos atau dimix. Atau dicampur ya. Namanya macam-macam. Namanya macam-macam. Ada inkubus. Tunggu adil tau loh. Dibungkus. Dibungkus. Inkubus. Abis itu ada jiniprit. Jiniprit. Apa ya. Intisari. Sprit ya. Campur. Sprit. Jamu intisari campur. Sprit. Jiniprit. Jamu intisari. Terus ada inso. Inso apa? Intisari soda. Iya. Iya. Ada injek. Injek. Intisari jeki. Tau banget loh Bapak. Ini memang kalau gitu bersulang dulu. Ini favorit sih. Juara. Iya sih. Dari yang tadi. Lo berarti favorit ya? Iya. Karena. Dari. Dulu tuh gue orang yang sangat asik. Di waktu jaman kecil nih ya ceritanya. Aduh. Udah minum pak. Dari kicu. Zaman itu kayak intisari itu masih 4 ribu harganya. 4 ribu? 4 ribu sebotol. Serius? Sebotol. Terus itu emang budayanya di warun jamu. Kalau minum ikhtisari kita minum. Eh bawa apa. Air jeruknya ya. Itu air jeruk sebagai pemanisnya. Oke. Terus. Zaman itu tuh orang-orang selalu ngeredek gitu. Belang ke gue. Ngapain lo minum? Olibajay, olibajay. Yang lainnya pada minumnya anggur merah kan. Olibajay, olibajay. Karena gue gak terlalu suka yang manis banget gitu juga kalau untuk minum. Karena. Olibajay, olibajay. Tapi gue tetap setia. Dan gue menahan hujatan itu. Sampai orang-orang bilang. Ini olibajay. Minum ini ya. Minum ini ya. Karena dia ngetrend sekarang. Anggur ginseng insan. Terima kasih orang tua. Terima kasih orang tua. Pertanyaan selanjutnya. Apa tuh? Dari. Kan udah sering nih. Udah tiga kali. Pergilaran sama suara gembira. Terus. Akraplah sama OI. Mainlah sama suara gembira. Deketlah sama kita. Sama OI dari dulu sih. Dari dulu dari SMP ya. Dari SMP ya. Terus. Berpengaruh gak sih kayak. Lo sebagai seniman. Dengan lo terlibat banyak banget. Di suara gembira. Berpengaruh gak sama karya-karya lo. Atau mungkin. Bahkan. Dari cara lo. Berpakai baju. Atau gimana. Berpengaruh gak sih? Banyak pengaruhnya sih. Pengaruhnya lebih. Belakangan gue juga udah mulai yang sering ke. Keluar dengan. Pake kain gitu. Jukan sisi Indonesia. Ayo. Apa ya. Gue. Masuk ke dalam. Pesannya suara gembira ini sih. Jadi gue ikut. Sosok yang keamanjakan. Untuk. Menyindonesiakan anak muda. Itu sih. Lebih tepat ya. Oke. Kalau ke. Berkesenian. Ya. Berkesenian. Pasti. Yang namanya seniman. Setiap dia. Ketika kita. Hinggap di suatu bunga. Itu pasti. Ada sari yang kita ambil gitu. Dan ada yang. Seperti ini sari. Lucu. Mohon maaf. Lucu sih sebenernya. Oh iya. Oke. Sebenernya mereka muak nih. Lirak kita kayak gini. Pas perlu gue ya. Gue bilang lucu. Oke. Ganti lagi nih. Ganti lagi dong pak. Akhirnya. Agur kolesom. Lu tau gak anyway. Lu tau gak anything wey. Kolesom. Maksudnya apa. Oh iya. Tidak boleh. Anyway. Ngomong omong omong. Tau gak kalo artinya. Gak tau deh. Gua kurang paham sama ingin. Tapi tu sering minum ini. Beberapa kali. Oke, jadi ternyata gue research, gue riset, kolesom itu ternyata tumbuhan, namanya thalinum triambularim. Gue gak tau itu tanaman apa, tapi katanya tanaman itu berguna banget untuk meningkatkan stamina tubuh. Jadi sebenarnya berguna banget kayaknya buat kesehatan, tapi emang kalau kebanyakan ya... Enak. Enak, bener. Makin sehat. Cuman agak jahat lah ya, tapi enak lah. Balik lagi dari orang tua ya, masih gitu. Salim tangannya, salim tangannya. Iya, salim tangan. Kok gue ngikut gitu, ratain gue ikutin diri barusan saling namanya ini. Yaudah Pak, dituang? Atau berapa ada cerita-cerita sama anggur kolesom? Yang jelas, gue pernah agak hilang lebih tempatnya semalaman karena ini anggur. Oke. Oke, iya banget sih. Anggur kolesom. Anggur kolesom. Tuang dong Pak. Aduh, udah mulai enak ya. Asli, asli antai. Conversation. Kayak gini nih, harus kayak gini. Pembahasan tuh emang, kan kalau saya punya karya tuh lirik kayak gitu. Bahasan yang aku dulu saya, happy-happy. Berapa bisa happy karena. Eh, kalau SCTVC punya YouTube channel, kanal YouTube gak? Kanal YouTube ada. Silahkan teman-teman di-subscribe. Bersulang. Bersulang. Sedikit lebih manis ya. Sebenarnya, ini alkohol yang menyerupai bumbu rujak sih. Sejujur gak lo? Kolesom. Iya gak sih? Iya sih, ada kecap. Kecap asin atau kayak bumbu rujak gitu. Bumbu rujak. Bumbu rujak. Bumbu rujak. Bumbu rujak. Bumbu rujak. Mendekati sambal gak sih rasanya gitu. Bersulang pakai buah gitu. Iya. Iya, contoh pakai buah sebenarnya. Kalau cemilannya ini kali ya, kayak kita makan papaya gitu ya. Papaya, papaya garum. Cemilannya harus ada kayak linian ya soalnya? Kolesom. Kolesom. Kita berstaminan nih setelah ini. Iya, bener nih. Bener setuju gue. Buat koktel gitu kan. Seru banget. Seru, seru. Nah, kembali ke pertanyaan saya untuk Anda. Oke, siap. Wah, gila gue sama sekali tantang nih. Wah, serius banget. Gue kayak hitam putih lama-lama nih. Asli, mata lo kayak bisa bikin gue terbang gitu. Waduh, kenapa udah makin terbang? Oke, oke. Apa tuh? Gue baca aja ya, gue kayak udah lupa gitu sebenarnya. Baik, Bapak Ojan. Siap. Sebagai seniman. Menurut lo sekarang industri hiburan di Indonesia tuh kayak gimana? Terus mungkin lo ada gak harapan untuk industri musik Indonesia yang ya menurut lo gimana lah? Industri hiburan Indonesia yang jelas setiap seni pertunjukan itu belakangan ini sangat eksplor ya dengan adanya, dengan kemajunya teknologi. Tapi, baik lagi tuh pelaku seni pertunjukannya antara ada yang eksplor, ada yang males. Oke, males kayak gimana nih? Coba kasih contoh dong mungkin. Ya mungkin, mungkin simpel loh kayak misalkan ada auto tune, jadi auto tune aja daripada latihan. Kalau rekaman ya seperti itu ya kayak gitu sih. Cuma kalau misalkan secara keseluruhan, Indonesia berada di dalam kemajuan sih indah di seni pertunjukan ya. Cuma berharap kita nih sebagai warga negara Indonesia, sebagai seniman yang emang lahir di sini, berwarga negara Indonesia, terus punya kedekatan khusus lah dengan kearifan lokal tanah kelahiran kita masing-masing. Kalau lo orang Ambon, orang NTT, orang Batang, apapun itu, coba lo untuk berani mengkaitkan budaya kalian ke karya seni kalian gitu, apapun itu. Entah mungkin. Contohnya coba. Contohnya, ada gue suka sama grup rap hip-hop, Dukarakat. Dia main gong dan luar biasa bagus banget. Kita boleh sekalian play kali ya? Boleh deh, sekarang. Iya, iya, iya. Youtube-youtube-youtube gue duplikan. Karena ini hip-hop lagi naik. Iya, banget. Naik banget. Tapi dari barat juga kan. Dan Indonesia juga ada, kayak Rich Brian, gue sangat respect sama dia. Dia berhasil. Tapi Rich Brian tetap menggunakan bahasa Inggris. Menurut lo gimana? Iya, menurut gue nggak masalah. Karena ya dia masih mencari fame di sana. Tapi gue punya harapan khusus supaya dia balik. Kembali ya, ke akarnya. Iya. Ini gede ini mana nih, soundnya. Dengerin. Dia pakai gong. NTT. Dia orang-orang NTT dan dia stay di Bali. Dia salah cinta budaya. Dia salah cinta budaya. Dia salah cinta budaya. Ini papa lipus. Papa lipus. Ini yang ngerap namanya papa lipus. Tadi yang main gong itu ibunya sendiri. Serius. Wow. Jadi emang ibunya. Ada suara gongnya. Apa gamelan atau? Emang mereka di budayanya suka main gong juga? Bu. Kayak tupet. Iya, tupet. Dan gue udah selalu bilang, oh iya untuk ajak mereka di suara gembira sih. Oke. Berarti next time, muka rakat. Muka rakat harus hadir di suara gembira. Kita harus kolaborasi bareng. Mungkin bisa nyanyi sama Ojan juga. Iya. Mungkin ini salah satu contoh yang dia merespon teknologi. Dia seniman yang merespon teknologi. Tapi dia tidak lupa dengan budayanya. Bayangkan ketika semua seniman di Indonesia berpola pikir seperti dia. Gue jadi inget sih waktu itu Tante Yanti juga ngomong kan di Hippipura. Kayak harapan Krisya pun dan Tante Yanti kan kayak dia pengen untuk musik Indonesia tuh berjaya di negerinya sendiri ya. Kalau misalnya emang semuanya bisa kayak gini kan. Iya, siapa tau. Iya kan. Gitu sih. Kalau dari lo sendiri lo udah mulai memasukkan apa di karya-karya lo? Sebenernya dari sebelum gue ketemu OI. Sekarang ya ketemu OI sekarang. Maksud gue udah lama gak ketemu dia. Di Aromadia itu kalau kalian bisa lihat Aromadia atau Polemica Nado album CCTV yang 73% itu kita selalu gak suka. Di setiap, hampir setiap lagu CCTV itu pasti ada pattern. Jawa, Sunda, Maluku. Oh oke. Boleh dikasih tau gak penonton pemirsa gembira nih di bagian-bagian mananya? Aromadia di bagian. Ya di depannya juga udah ada. Apa? Iya kalau ngomong suaranya jadi bagus. Enak banget. Soal dikasih. Conten lokal harus masuk. Di Gitar Rian juga. Di Scream, Gitar Rian di CC Tipsi. Banyak lagu dia pake melodi jauh. Karena begitu pun amor. Amor gak hanya di CC Tipsi. Di sentimental moods. Makanya sentimental moods kemarin kan masuk nominasi Ami Award. Itu judul lagunya aja La Iki. Ya. La Iki. Ya. Mereka kan instrumental. Tapi ya. Mereka berani untuk selalu membawa. Karena mereka bangga akan kejawaannya mereka. Gitu. Itu sih. Seperti Shegido. Mereka bangga akan kejawaannya mereka. Shegido. Tapi mereka tour Amerika dengan kejawaannya mereka. Dan mereka bangga akan. Itu luar biasa. Itu adalah contoh yang harus kita. Apa ya. Itu lah seniman-seniman yang harus kita. Contoh ya. Iya. Baik pak. Tadi sangat berkesan ya. Buat saya. Mendingan kita. Ganti lagi. Ada lagi nih. Satu lagi. Terakhir nih ya. Terakhir. Terakhir nih. Gila. Gua oyal loh. Ini kok kameranya jadi dua. Cepat. Tua aren. Nih kocok dulu ya. Raginya tuh. Keturun ke bawah. Wah. Ahli sekali bapak yang satu ini ya. Bahwa udah pernah minum juga Tua aren. Tua aren. Kalo fermentasi buah-buah tuh banyak anak-anak yang bikin teman-teman juga. Oh gitu. Banyak yang bikin. Oh oke. Mungkin lain kali si SipTipsi siapa tau ya. Di masa depan bisa bikin brand alkohol sendiri. Amin. Amin ya. Amin amin amin. Bisa mendengarkan lagu SipTipsi dengan alkoholnya. Kita tuang. Kita tuang pak. Oke siap. Boleh. Gua udah mulai kepanasan ya. Gerah kan. Karena lightingnya panas. Abis itu minumannya juga bikin panas. Jadi. Aduh. Ini enak deh. Gua belum pernah minum sih itu akarnya. Sebenernya. Apa yang harus saya expect dari minuman ini? Besuang ya. Besuang. Oh manis. Iya enak banget. Enggak berasa alkohol ya sebenernya ya. Ini kayak cocok buat. Abis makan si goreng. Makan. Oh. Iya. Oke gue bawa pulang ya. Oke pak. Karena ini minuman terakhir. Saya juga punya pertanyaan terakhir. Untuk bapak. Iya terakhir. Iya terakhir. Tambah tiga lagi deh. Empat. Oke tambah tiga lagi. Gak ada pak. Nanti. Nah gini. Kalau misalnya emang konten yang menarik. Menurut pemirsa gembira. Kita bikin lagi nanti. Oke siap. Ngobrol-ngobrol lagi kita. Pakai minuman-minuman lagi. Oke gue juga bakalan bikin vlog soal alkohol. Oke. Baik. Jangan lupa. Nih subscribe. Di sini. Oke ya. Oke siap siap. Youtube channel suara gembira. Eh suara gembira. Iya suara gembira juga. Suara gembira. Baik. Pertanyaan terakhir. Sebagai penampil suara gembira. Apa sih harapan lo untuk suara gembira. Mungkin dipergelaran kedepannya. Atau lo pengen suara gembira bikin hal yang lain juga dong. Selain pergelaran apa gitu. Apa ya. Kalau menurut gue. Suara gembira udah kuat di misi. Gue udah gak bisa ngomong kalian lagi sih. Gue udah kayak ngerasa. Gue masuk di part. Kita. Iya. Kita udah 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 gak bisa. Iya. Kita udah punya basic yang apa ya. Basic yang sangat kuat dalam artian misi. Untuk mengindonesiakan lagi generasi muda. Untuk harapan kedepannya jelas. Kita bikin yang lebih gila lagi. Lebih besar lagi. Dengan konsep yang ada. Kita cuman. Apa ya. Bukan. Gak cuma sih. Kita butuh repetasi. Repetasi tapi seperti apa ya. Seperti. Di prinsip bola salju gitu kan. Ketika makin menggelindih. Makin besar. Makin besar. Makin besar. Makin besar. Seperti itu aja. Ulangi terus yang seperti ini. Kayak. Junjur. Di kora kemarin. Itu. Meledak seada-ada aja. Saat. Rekonorolo keluar. Parah ya. Gue juga gak nyangka sih. Ternyata. Iya. Bisa sekeran itu. Dan itu. Itulah. Itu baru. Bola salju masih kecil. Kecil. Nanti suatu saat akan besar. Pemirsa gembira harus terus. Patengin suara gembira. Patengin suara gembira. Datang terus ke acara kita. Gak nyesel kok. Gak nyesel. Gak nyesel. Gak nyesel. Wow. Mau sebut. Sembut merek. Dianak apa saya. Semงernya. Sembung merek. Jangan ngkompere-gkompere kita dengan yang lain-lain. Nggak, maksud. Maksudnya gini, .. Enak juga sih. Eh apa? Enak juga sih? Enak juga. Waagem� ga? Amang. Gak semuanya yang berbau Indonesia itu norak kok, Gak semuanya berbau Indonesia itu gak, Gak apa yah, gak keren kok. Gak keren loh. Tinggal kita gimana eksplorasinya sebenarnya. Coba dulu aja. emang acaranya berbau Indonesia tapi ya bisa bikin lo nggak pulang juga kok bisa sampai setiap jam 2 pagi masih joget-joget kemarin kan masih HP pura ya pasti pura tuang lagi lah ini kita lucu banget sih sumpah rekomen oke enak enak banget oke gua ingin menutup sesi ngobrol-ngobrol dengan Falzal Lubin bukan kenapa kenapa jadi begini mulut saya abis minum tuan karen baik saya ingin menutup interview wawancara hari ini dengan bapak Falzal Lubis terima kasih udah hadir ke kantor suara gembira buat ngobrol-ngobrol sama kita minum-minum bareng nah ini enak banget makanya nih gue pengen tahu pendapat kalian kalau misalnya kita bikin konten kayak gini lagi kalian tuh pengen nonton apa enggak dan siapa lagi yang harus kita interview atau Fawzan Lubis lagi atau yang lain lagi coba dikomen di bawah dan jangan lupa untuk nonton penampilan Fawzan Lubis di YouTube channel YouTube channel YouTube YouTube Sore Gembira karena dia menyanyikan kemarin nggak nyanyi apa kemarin nyanyi lagu jurang pemisah dan sendiri jangan lupa untuk ditonton ya di sini atau di sini di sini oke terima kasih pemirsa gembira sampai jumpa di lain waktu kita mau menghabiskan alkohol dulu ya bye 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 dadah dadah tabi merdeka merdeka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.